bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ksw yang dirahmati Allah bagaimana kabarnya hari ini semoga dalam keadaan saat walaafiat ya jumpa lagi bersama saya Elisa pada kajian bekanan rutin ahad pagi ini insyaallah kita akan membahas yang lagi panas-panasnya nih dengan challenge didetok yang membahayakan nyawa yaitu blackout challenge mencoba eksis dengan blackout challenge hingga bunuh diri kalau kalian denger kata-kata challenge ini mungkin kita akan menantang ya tapi kalau akhirnya berujung dari bunuh diri mengerikan sekali sob kejadian ini sudah berlangsung dari 2021 lalu sob namun eksis lagi pada saat ini dalam berita detik net menyatakan bahwa tujuh anak dilaporkan tewas gegara blackout challenge di tiktok dan CIN mengatakan bahwa blackout challenge tantangan berbahaya tahan nafas sampai pingsan hah gegara challenge doang kok bisa ya sampai bergang nyawa memang ada sob anak di belahan dunia melakukan aksi di mana ia menceki dirinya sendiri sampai pingsan akibatnya ada tujuh anak berusia di bawah 15 tahun dilaporkan meninggal dunia dikutip dari The Verge Jum'ah 8 Juli 2022 sebenarnya apa sih itu blackout challenge blackout challenge disebut juga dengan choking challenge atau tantangan tersedak dan pass all challenge atau tantangan pingsan sebab ingin terlihat viral tantangan ini banyak mendorong pemuda untuk menahan nafas sampai pingsan karena kekurangan oksigen coba bayangkan nih sob ketika kita sedang tersedak otomatis seluruh otot terhenti dalam berapa detik kan apalagi ini menghentikan gerak otot dada sehingga oksigen tidak tersalurkan ke otak akhirnya kekurangan oksigen dan kehilangan kesadaran duh miris banget ya tau gak sih sob sebenarnya tantangan ini memang dibuat nyentrik supaya apa? supaya mereka itu dapat cuan dari aplikasinya meski merugikan orang lain industri platform medsos ini terus mendapat cuan terus mendapat bintang 5 namun hal ini memang hanya mengubah nama dan tantangannya saja tapi efeknya itu ya sama menyebabkan kematian ma'uzubillah ini zalik akibat dari mengikuti tantangan ini dampaknya ada kerusakan moral pendidikan, adab, acu-ta'acu, kebebasan yang berujung belabas bebas bertanpa berfikir, mengikuti hawa nafsu demi hanya kesenangan dunia saja bukannya diberantas tidak berulang eh malah bermunculan beraneka rupa seolah itu semua sudah diberantas namun hanya berubah nama dan tantangannya tapi efeknya sama menyebabkan kematian na'uzubillah min zalik tau gak sih sob tantangan ini dibuat nyentrik meski merugikan orang lain akhirnya pemuda mengikuti challenge ini dan industri platform medsos terus mendapatkan cuan dari aplikasinya sebab masih ada media yang masih diatur oleh sistem sekuler kapitalis yang paham pemisahan agama dari kehidupan ya menurut mereka bakal ngerasain enaknya kehidupan ini suka-suka gue lah mau hidup gimana ada nih cara islam membandang platform media dan challenge yang pertama didik anak dengan akidah islam jadi anak itu akan terbiasa terikat dengan syara sebagai tolak ukur perbuatannya dalam bermain media sosial yang kedua ada masyarakat yang amar ma'ruf nahi mungkar siapapun akan berumbalo-umbalo dalam kebaikan misalnya nih ada orang kreatif membuat konten dan isinya atas perbuatan dan pembahasan tentang islam yang ketiga ada negara yang menjaga akidah dan nyawa masyarakat kemuliaan islam ini akan menyebarkan kekuatan dalam menghadapi dan mengalahkan musuh-musuh Allah sehingga kita dapat berjuang bersama dalam kemuliaan islam seandainya nih di islam ada challenge pasti bernuansa aman yang solih perbuatan yang kita wujudkan bukan dari sisi diri kita sendiri tapi juga perbuatan yang mengembalikan perjuangan islam penerapan masyarakat dalam pemikiran yang islam secara menyeluruh terakhir ada solusi islam yang pertama kita harus membersihkan cara pandang kehidupan dari indus luar sekuler kapitalis yang merusak pemikiran dan memisahkan agama dari kehidupan yang kedua diganti dengan pandangan islam yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang ketiga harus mengaji islam kita harus taat kepada Allah berpegang teguh dalam kehidupan bahwa semua amalan kita akan dimintai bertanggung jawaban dari Allah di akhirat nanti yuk kita belajar islam bersama remaja KSWI KSWI